Intro Hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua apa kabarnya Ketemu lagi bareng aku Kak Ros Langsung aja Disini aku akan ngajak kalian Untuk masak kempinting Uladah hitam ala restoran Yang pastinya Ini tuh bener-bener enak banget Jadi kalian bisa Bikin sendiri di rumah Ini tuh lebih hemat Jadi jangan kemana-mana Jangan di skip, tonton aja terus sampai habis Yuk happy for watching Disini aku akan masak Dua ekor kepiting Nah ini satunya ini beratnya sekitar 700 gram Dan yang satunya itu beratnya sekitar 450 gram Lanjut ke pitingnya ini Ini aku siram dulu Pakai air panas Karena aku tuh udah trauma banget ya Dicupit sama kepiting Itu bener-bener sakit banget Kemudian kita cuci bersih Kita sikatin sampai seperti ini Lalu kita siapkan Bumbu yang diiris Nah disini ada bawang putih Satu buletan Kita geprek cincang Kemudian ada bawang bombay Dan cabai Oke langsung aja Kita rebus dulu Kepitingnya Nah ini tuh Nggak harus direbus Boleh juga dikukus Atau boleh juga digoreng Nah ini udah matang Langsung aja kita tiriskan Panaskan minyak goreng secukupnya Masukkan bawang putih Tumis-tumis Sampai layu Sampai wangi Masukkan bawang bombay Kemudian kita tumis-tumis kembali Masukkan cabai Nah disini aku nggak pakai paprika Karena nggak ada Di pasar itu kadang Susah banget nyarinya Biasanya adanya itu Di mall-mall aja Di supermarket Jadi kita pakai Bahan yang seadanya aja Di rumah Kemudian kita masukkan Kepitingnya Tambahkan sedikit Sedikit air Aduk-aduk Ratakan Untuk seasoningnya Disini Tambahkan Lada hitam bubuk Secukupnya Saus lada hitam Kecap manis Saus tiram Aduk-aduk Hingga air Hingga airnya habis Hingga airnya habis Berkurang Hingga airnya habis Dia megangin Mau dibalik Megangin Nah ini udah matang Langsung aja kita sajikan Ini aku sajikannya Cuma separuh aja Karena Nggak muat Kepitingnya terlalu gede Jadi aku sajiin Separuh aja Sama ini Bunggungnya satu aja Tara Alhamdulillah sudah jadi Langsung aja kita sajikan Kepiting ala resto Yang enak Pastinya Dan hemat Bisa kita buat sendiri Di rumah Cara membuatnya Juga sangat mudah Sekali ya Oke Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih banyak Buat yang sudah nonton Semoga Menginspirasi Dan bermanfaat Mohon maaf Atas salah kata Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax